Keindahanmu menenteramkan jiwa, keanggunanmu mengajarkan sejuta kebaikan, kelembutanmu meredamkan amarah, kekuatanmu menguatkan dunia, dan kemuliaanmu anugerah dari Tuhan. Yah, itulah perempuan, sosok makhluk yang mempesona, karena sosok makhluk yang penuh istimewa, dan sosok makhluk yang memiliki sejuta kemuliaan. Namun, semua kemuliaan itu harus dijaga. Kebebasan kita sebagai perempuan memilih mulia sampai akhir hayat, atau diperbudak oleh dunia sampai akhir hayat. Lalu, bagaimana cara menjaga kemuliaan tersebut? Ada sosok perempuan pemberani di zaman Rasulullah yang kita kenal dengan si perisai Rasulullah. Dia adalah Nusaibah binti Kaab. Dengan gagah berani, ikut berperang dan tetap menggunakan pakaian sesuai syarat islam. So, kita ambil kesimpulan, bahwa jilbab tidak menghalangi aku pun yang ingin perempuan kerjakan. Namun, sayang di zaman menurut ini sempat jilbab dianggap sebagai penghambat dalam meraih cita-cita. Bahkan, ada beberapa pekerjaan yang syarat utamanya dilarang menggunakan jilbab. Pertanyaannya, kenapa ada larangan seperti itu? Padahal jilbab bukan penghalang, jilbab bukan pengekang. Tapi jilbab adalah sebuah kebebasan. Kebebasan perempuan menjaga kemuliaannya. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, pemikiran manusia berubah dan berkembang. Perempuan-perempuan muslimah dengan gigihnya berusaha menunjukkan pada dunia bahwa jilbab bukan suatu penghalang untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Lahirlah perempuan-perempuan muslimah berprestasi yang memberikan karyanya pada dunia. Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena muslimah lainnya yang membuktikan pada kehidupan bahwa jilbab adalah sebuah bentuk kebebasan yang tidak menghalangi apapun yang ingin kita capai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mu'min, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Selamat hari perempuan internasional. Semoga kita sebagai muslimah dapat menjaga kemuliaan kita sampai akhir hayat kita, memiliki kebebasan yang hakiki atas diri kita sendiri, dan menjadi muslimah yang berprestasi di kampus kehidupan dunia dan akhirat. Terima kasih telah menonton!